gimana kabarnya pejuang rupiah semoga diberikan kesehatan terus dilancarkan segala urusan dan juga rezekinya terus lihat dulu seperti biasa kita mau lihat videonya aku yakin sih ini kan debat kita udah 5 kali ya udah selesai terus masa kampanye juga tinggal detung hari juga udah gak boleh kampanye lagi gue yakin sih semuanya sudah punya pilihannya masing-masing nih temen-temen udah pada di kepala dan di hati tuh pasti udah safe nih pilihan gue yang bakal gue coblos solok matanya nih yang mana pasti udah tau lah cuman ada loh kemarin kasus baru lagi di Palembang deket berarti dari rumah gue tuh ngejauh lah berarti anak aniaya orang tua cuman gara-gara beda pilihan presiden besok nih ya kalau mereka sudah resta demokrasinya udah selesai nih jadi satu mereka lu rumah tangga buyar jadi menurutku ya mungkin nih buzzer ya gini bebas lu mau pilihannya satu, dua, tiga bebas gak ada larangannya juga ngajak atau ngasih tau orang-orang terdekat untuk pilih yang sama juga gak apa-apa di dalam batas wajar bukan yang kalau gak sesuatu suara ntar jadi berantem rumah tangga sama anak kalau gak satu suara jadi haram gendeng gendeng gambaran masa depan gini POV caleg gagal setelah tanggal bapak sebuah hari janj apa ini hidupnya gimana ini tapi tidak ada lah yang namanya calon legislatif itu all in untuk semesta itu gak ada karena prinsip all in untuk semesta adalah penjudi sedangkan calon legislatif ini kan gak mungkin penjudi orang-orang intelektual yang akan mewakili aspirasi rakyat gak mungkin penjudi itulah yang saat ini kurasakan dia membuat hidurku tak dengar dia membuat makan pun tak enak ku terpikat laki banget ada kehangatan yang selalu dia berikan emak luno ganti tipi pake kaki nah gue juga gini emaknya makan sayur kemarin dia nge ini ngapa sih pada sirik-sirik bang banget cok kalau ini konteksnya sudah suami istri sah-sah aja loh tapi kalau masih pacarmat lelot kebalik aku yang ngisi dompetnya kamu pasti korban-korban gini pasti musik musik laki-sirik bang ngobrol gini apa gak takut jeb orang ini gig konsep circle apa nih bener nggak sih kalau cewek tuh biasanya lebih suka cowok yang berengsek daripada yang baik-baik jawaban mereka akan selalu sama tidak kita mencari laki-laki yang baik dan pintar tapi pada faktanya kayaknya kan biasanya cowok berengsek itu ganteng-ganteng jujur tapi jujur tapi peti yang ganteng-ganteng itu biasanya brengsek Iya brengsek untung kakak jelek aku tadi ngomong banget juga enggak jadi panas ya lihat rumah tangga orang baik-baik aja nyalam mereka kadang pintar bantah nggak merasa bersalah kan kenalnya kakak lagi galang ya kakak disclaimer nih nggak boleh ya udah gue ingetin nggak boleh ya dan aku udah disclaimer coba boleh beauty vlogger dong mana ada beauty blender kira-kira beda-beda capres seorang anak ini yang gue bilang tadi nih beda-beda capres doang bapak sama orang tua eh anak sama orang tua ini enggak ada kaitannya sama angka lho pasti pendukung satu dua atau tiga loh emang tipikal fans all-in aja gitu loh wudhu hey oh my god dimana-mana namanya aksesoris kan sifatnya hanyalah pemanis gitu ya tidak boleh ya lebih dominan karena memang sifatnya hanya sebuah pelengkap ada dan enggak ada enggak masalah sebenernya kakak memang ada yang dipakai di muka begini deril dibutakan oleh harta ya ketutup sih sama emas ternyata dibutakan dari harta kayaknya sih memang nggak mungkin lah di hari-hari begini cuo orang pada enggak tahu guys James Weiser yang di endorse tempat asesoris gitu Oh ya bener kan memang nggak mungkin hari-hari orang begini aneh juga gitu i so that I Raky Shogun iphone 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 terlepas yang tadi mbak-mbak atau ibu tadi pakai maes terus laki begini ya wajar Lebaran sekalipun Satu keluarga tuh pake baju kapal Terus bapak tuh biasanya cuman pake baju polos doang Udah cukup Mana ada bapak-bapak mikirin outfit Pasti malu kerja kayak gini yakin gua Pasti Kalo dia gak malu sama kerjaannya Pecat ya pasti Ini ngepang OPY deh cok Kau mau kena air anjir Alman banget co Yang ceweknya cincin-cincin biasa aja Ya kalo sepatunya mahal Gak di tempatnya sih nih Dikipi aja co Malah gak ketemu sepong Buat gimana kalo bikin ini Ini mobil masih Bukan kapal selam Gak temu Gak apa lah buah co Igris Gak lah Kapal selam ini Gak Gak temu taip Gak 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 Tapi Selalu lho Mobilnya masih bisa jalan Ini kalo kata anak metik tuh Apa sih Diganti apa Bagus nih Idolnya nih Pasti tombol-tombol On-offnya Di belakang Ya Allah Orang kok lucu terus Terus Pade Pake mobil dua pintu Biar dapet Benda dari Orang kalo ngejelasin dua pintu tuh gak spesifik soalnya Jadi kita mas Bagi cowok Dua pintu Bawa sayuran juga dua pintu Enggak 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 Gua tuh punya banyak temen yang dia tuh Apa sih kalo bahasanya mereka tuh Ngelangsir sayuran Bentuk-bentuk aja gak ada yang begini nih Bentuk-bentuk aja gak ada yang begini nih Tudor berarti dua pintu Mid-engine Gdm Enggak gitu Kocatnya Gdm Enggak begitu Bang biasanya pagi sarapan apa Masih hidup gak level sih Gue biasanya burger atau pisha Biasanya pagi sarapan apa Noodle chicken sih Biasanya sarapan makan apa Sosis Bang biasanya Lu gak ada yang Pengen ngerasain Lontong sayur Nasi uduk Nasi kuning gitu Apa sego kucing Kalo malem Ada gak sih kalo pagi sego kucing Bujer itu maksudnya Paling bubur topping Jeruan kali bang Jadinya bujer ya bener juga Bubur jeruan Tapi Ini tipikalnya nih Bersyukur Bersyukur ini Oh iya Tetap ilmu padi ya abangku Ini konsep ilmu padi sesungguhnya Gak harus iPhone 15 Pro Max Yang Pro ya cukup Begitu maksudnya Nah iya bener Healing gak harus kembali Bener Bener-bener menerapkan ilmu padi HP tidak perlu Harus yang Mac Healing gak perlu kembali Gunung gak harus Bromo Bener juga Gak ke Bromo Iya Skyline digas Gak harus coba Nah iya bener sih Iya Gak harus Melulu soal monas nih Kadang juga Monumennya bisa yang lain Menara Evil Itu bisa kan Ini bukan Ini bukan Nah iya Emang dia niat banget Dia bikinnya Stadium juga gak harus GBK Lagi rame kampanye Hari-hari Ini merasaan dari kemarin Oh makanya keluar Iya makanya keluar Makan juga gak Di Skybar Bener Ini laki-laki Bener Gak itu wallpaper itu Cok Wallpaper itu jendela Bagus loh Bisa real banget loh Kayak gurun salju gitu loh Naik kereta juga Ya tetap Tetap merendah abangku Hidupmu yang mungkin Kau anggap gini-gini aja Mungkin adalah Cita-cita orang lain Makanya bersyukur Eh Gua kalau bisa Kesampean ke gunung Yang bukan Bromo tadi Juga gak akan Gak bersyukur Pasti gua bersyukur Kita juga tau Menara Evil Bukan menara tower Ini operator Ini gak cocok nih Punya Habib Jafar nih Kuatnya gak cocok nih Hidup yang Kok anggap gini-gini aja Gini-gini aja Mau loh di Swiss mas Gilingmu gak harus ke Bali Tapi kau lunggoh di ini Salju Gunung gak harus Bromo Skyland Danam gak harus Denau Toba Apa nih cu Nih semoga orang-orang Pada ikut bersyukur ya Karena abangnya sudah menerapkan Ilmu Padi Nyalain sendiri ya abangku Bukan penjala lagi Nyalain sendiri Padi Rasaan gak gini deh Rasaan tetap Ilmu Padi Abangku Menyala abangku Dan sombong Di atas langit Masih ada otomatis Serius banget sih Bapak ini cu Orang juga pada tau kali Mending kayak abang ini nih Ambil satu-satu den Sudah suruh nonjoknya Ngomong loh sama gayu Eh Dia tidak bisa merasakan Kemewahan gayung lope-lope Percaya sama gue Ya mana ada di Swiss Di Swiss juga mana ada Gayung lope-lope Gak ada